Halo Sob, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan gue Sob ya, Pok MCT-nya Sob ya, nah begitu Sob, gokil banget kan Sob, nah begitu Sob, nah kali ini gue akan berbagi lagi Sob ya, tutorial tentang saya Kabuk TV Digital, begitu Sob ya, yang oke punya, begitu Sob ya, yang siarannya banyak, yang gambarnya jernih, tidak ada semutnya, begitu Sob ya, bisa nonton Youtube, bisa nonton TikTok, begitu Sob ya, bisa melihat foto, bisa memutar video dari HP, gitu Sob ya, bisa nyetel musik, gitu Sob ya, jadi nggak perlu lagi MP3-MP3-an, begitu Sob ya, hanya menggunakan setobok TV Digital ini, yang udah canggih, yang udah modern ini Sob ya, gitu, apa aja lo bisa untuk hiburan ini, begitu Sob ya, nah oke Sob ya, kali ini gue ini menggunakan setobok dari Matrix Apple Kuning, terus Sob, gue akan menungguin dulu Sob, seperti Sob, takutnya kena copyright Sob ya, nah yang seperti Sob ya, bungkusnya itu, yang kuning-kuning seperti ini, gitu Sob ya, kecut rasanya, begitu Sob ya, si kecil mungil ini, gitu Sob ya, nah kali ini Sob ya, gitu, gue akan berbagi tutorialnya, Sob ya, gitu, bagaimana sih kita cara mereset ulang, gitu Sob ya, kesetelan pabrik, setobok TV Digital, Apple Kuning ini, gitu Sob ya, nah ini Sob ya, lalu apa alasannya, bang, apa alasannya, pakai direset ke publik segala, bagaimana nanti kalau error, bagaimana nanti kalau cepat rusak, begitu Sob ya, pertanyaannya pasti itu Sob ya, yang terlintas di benar kita, itu gitu, auto klapai direset segala, begitu Sob ya, nah begini Sob ya, gitu, jika lo Sob ya, gitu, sudah terlalu lama menggunakan setobok TV Digital ini, gitu, banyak remote ini, yang megang, gitu Sob ya, bocah, apa-siapa, gitu Sob ya, terus disini siaranya udah cak-acakan, banyak yang hilang, gitu Sob ya, atau sering error, Sob ya, gitu, menonton ini, gitu, menonton Youtube, gitu, ngelag, apa bagaimana, gitu Sob ya, nah ini ada solusi Sob ya, gitu, supaya setelannya itu ke depul kembali, seperti awal lo pada masang ini Sob ya, setobok ini, gitu Sob ya, nah ini direset aja ke setelan pabrik, gak bakal merusak, gitu Sob ya, gitu, bahkan akan kembali lagi ke normal, gitu Sob ya, nah itu saja Sob ya, setelan-setelan yang lo gak bisa kembaliin, itu bakal kembali lagi ke depul, gitu, Lalu disetting awal, di awal lagi, gitu Sob ya, disetting lagi di awalnya, ini caranya mudah banget, gitu Sob ya, dan ini bisa dilakukan sendiri, gitu Sob ya, tanpa harus mekanik khusus, gitu Sob ya, tanpa harus memerlukan keahlian khusus, gitu Sob ya, dengan menonton video ini, lo bisa meresetnya sendiri, begitu Sob ya, oke Sob, langsung aja ya, ke tutorialnya, gitu Sob ya, cara mudahnya ini begini Sob ya, gitu, gue tampilin lo seperti Sob ya, nah, kalau sudah tampil seperti ini, gitu Sob ya, nih, kalau sudah tampil seperti ini, selanjutnya, tinggal lo tekan menu aja disini, Sob ya, cengkling, seperti ini, nah, gitu, seperti Sob ya, kalau sudah ada tampilan menu bar, icon seperti sob ya yang cantik itu sob ya gitu tidak ketinggalan warna merah kuning itu sob ya berwarna-warni seperti ini gitu sob ya di setebok matrik kuning ini gitu sob ya Apple kuning ini selanjutnya lu ke bagian sini sob ya ke bagian pengaturan di sini sob ya nah di bagian pengaturan di bawah sini sob ya lalu ceklingin oke di sini sob ya di remote-nya ini cekling seperti ini nah maka di sini akan ada sob ya mengatur OSD bahasa timer kunci anak tanggal resep pabrik nah ini sob ya di resep pabrik ini sob ya lu tinggal cengklingin aja di sini sob ya nih cengkling seperti ini di sini nah maka di sini akan shopping data gue sob ya di sini sudah langsung merset sob ya ini tidak memasukkan kode-kode lagi sob ya tuh langsung di otomatis tuh tolan Printnya Sorbi-Alo county operasi ini mudah banget Sobi cepet banget 끝i caranya udah langsung begini sobi tempo seperti ini painful ya ini kan Sudah residen tinggal ini masukkan kode area ini udah langsung ini automatis itu sob ya atau langsung otomatis langsung aja masukkan kode area le天i sobya punt телефhores kode area itu adalah ko delis merchandise masukin di sini sob ya gua cengklingin seperti ini sambil dikeluar angkanya seperti itu lalu masukkan kode postnya Sob ya 34163 Sob ya kode post di gua ini nah kalau sudah dimasukkan kode post seperti ini Sob ya lo gulirin aja ke bawah ini sama aja Sob ya kayak tinggal lo tekan oke aja Sob ya kalau lo sudah masukin kode postnya lalu digulirin ke bawah seperti ini lalu cenglingin oke seperti ini Sob ya nah maka ini Sob ya sudah siap untuk men-scan ulang gitu Sob ya nih udah langsung kualitasnya tuh Sob ya panuh ini 100% gitu Sob ya terus lo cenglingin aja ke sini Sob ya ke model pencarian ini lalu lo tinggal okein aja disini cengling nah seperti ini maka ini sudah mereset ke setelan pabrik dan menyekin ulang gitu Sob ya seperti pada awal mula lo pasang ini begitu Sob ya gokil banget Sob begitu ini gak lama Sob ya mereset seperti ini nih gitu Sob ya nanti setelan-setelan yang udah lo setel gitu Sob ya yang error gitu Sob ya yang salah nyetel gitu bingung mau kembalikan lagi gak bisa cari tutorialnya gak ada gitu Sob ya malah bikin mumat gitu Sob ya ngedenger suara gua ini gue tambah mumat lagi gitu Sob ya lo komentar yang aneh-aneh begitu Sob ya nah begitu cara-cara ininya kalau gua ini kayak gini Sob ya jika gua suruh service kan suruh ngebenerin jika gua suruh ngebenerin Sob ya tetangga teman-teman gua ini bagaimana nih Bang tetap gua ini waduh udah asakan begini nah ini cara jitunya yaitu dengan direset ke setelan pabrik lagi dan langsung disekin lagi cara otomatis begini Sob ya tuh udah langsung Sob ya 59% 62% tuh Sob langsung menyekin tuh Sob ya dan langsung menyekin Sob tuh yang 70% tuh Sob ya tuh ini udah tuh 27 siaran Sob tuh yang terkena di sini Sob ya jadi gak ada ini tuh malah 33 Sob ya nama satu nih tadinya punya gua ini 32 Sob tuh nama 31 Sob ya di 88% ini Sob ya nah begitu tuh gini Sob ya jadi ini tidak akan mempengaruhi tidak akan merusak Sob ya nah ini Sob ya udah disab datang datang ini Sob ya tuh gua mutu Sob ya gitu yang tadinya gua mutu juga suaranya jadi ada lagi Sob ya kalau sudah direset nah disini kita lihat Sob ya siarannya ini tuh siarannya TPR di nasional menduduki nomor 1 Sob ya biasanya tuh seperti ini tuh kompas 33 Sob ya ada 33 siaran Sob ya nama satu malah Sob punya gua ini begitu dan lagi disini Sob ya setelannya ini Sob ya itu yang tadinya lu udah romba-romba bagian instalasi bagian sini gitu Sob ya nih bagian sininya nah gitu disini udah setel lagi ke pabrik jadi lu jangan khawatir Sob ya ada ke error-error gitu kalau lu menonton itu error-error gitu mungkin ada setelan yang perlu roba gitu Sob ya gitu seperti ini gitu Sob ya tuh manajer ininya juga Sob ya jadi gak ada berubah nah itu Sob ya tutorialnya cara mengembalikan ke setelan pabrik Sob ya atau mereset ulang kembali atau mereset ulang Sob ya mereset ulang setobok ini Sob ya kebawaan pabriknya ke depunya kembali gitu Sob ya seperti pada awal lu masang gitu Sob ya yang error-error gitu setelannya yang gak tahu gitu Sob ya ini udah kembali lagi ke depunya ke aslinya lagi gitu Sob ya kebawaan pabriknya lagi jadi lu jangan khawatir menyuruh orang suruh kembali ke depunya tinggal di reset aja sendiri seperti ini gitu Sob ya oke Sob segini aja ya videonya Sob ya gitu Sob semoga saja video ini menambah wawasan kita bersama gitu Sob ya tentang setobok di digital ini khususnya yang sekarang ini gua pakai Sob ya gitu setobok dari metrik apel kuning ini oke Sob belum pada yang udah berkunjung di channel PocMC ini yang belum subscribe nih subscribe dulu gitu Sob ya biar pada gokil begitu Sob ya oke Sob selamat jumpa lagi lah di video gua selanjutnya Sob ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh